Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Pemirsa sahabat-sahabatku di mana saja berada Bil khusus calon-calon jamaah haji Yang insyaallah akan berangkat pada musim haji Tahun 1442 Hijriah Lebih khusus lagi calon-calon jamaah haji PT Saudi Patria Wisata Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT Kita jumpa lagi dalam seri bimbingan lengkap Manasih haji PT Saudi Patria Wisata Dan hari ini adalah edisi kelima Sudah empat episode Mulai dari syarat, rukun, wajib Dan sekarang kita sudah sampai pada Pembahasan persiapan wukuf Dan amalan-amalan yang akan kita laksanakan Ketika kita menjelang wukuf dan menuju ke Arofa Untuk wukuf Salawat dan salam semoga senantiasa Tercura keharibaan jujungan kita Rasulullah Muhammad SAW Nabi yang kita harapkan syafaatnya Telak nanti di yaumil qiyamah Dan barang siapa yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah Dijamin pasti insya Allah masuk surga Sahabat Patria dan sahabat-sahabat calon-calon jama haji Dimana saja berada Pada episode keempat yang lalu Yang disampaikan oleh Ustaz Haji Dimas Mariono Sudah dijelaskan tiga pintu Untuk memasuki haji Ada pintu yang bernama Ifrat Yang kedua ada pintu yang bernama Tamatuk Yang ketiga ada pintu yang bernama Kiran Tiga-tiganya ini Semuanya hasilnya adalah haji Ifrat mendahulukan haji Sampai selesai musim haji Kemudian melaksanakan ibadah umroh Atau bahasa fikirnya Haji saja di musim haji Selesai musim haji baru umroh Karena haji itu musimnya Satu sawal Sampai sepuluh Lul hijjah Sebelas sulh hijjah sudah di luar musim haji Dan dia nanti umrohnya Sesudah sepuluh Lul hijjah Kalau Tamatuk Haji umroh dulu Jadi dia umroh pada begitu datang ke Mekah Dia langsung umroh Sesudah itu buka pakaian iram Pakaian biasa Nanti dia berpakaian iram Menjelang wukuf di Arofa Itu haji Tamatuk Selama ini patria wisata Karena program berangkat dari tanah air itu awal musim Sehingga kita memakai program haji Tamatuk Jadi mendahulukan umroh dulu Kemudian haji Yang ketiga ada namanya haji kiram Yaitu umroh dan haji sekaligus dalam satu niat Jadi itu namanya haji kiram Untuk haji ifrat Tidak membayar dam ibadah atau dam lusuk Sementara Tamatuk dan kiram Itu membayar dam nusuk Atau dam ibadah Yaitu menyembeli Satu ekor kambing Kalau mampu Kalau tidak mampu Maka dia berpuasa Tiga hari di tanah suci Dan tujuh hari setelah kembali ke tanah air Jadi sepuluh hari puasa Bagi mereka yang tidak mampu Pertanyaannya Apa masuk akal tidak mampu Padahal pergi haji Jadi Yang Tamatuk dan kiram Itu menyembeli seekor kambing Di tanah suci Kemudian kita lanjutkan Pembahasan tentang Bimbingan manasib haji Sistematis ini Untuk para calon-calon jama haji Jadi untuk calon-calon jama haji Patria wisata Dan yang lain Sekarang sudah bulan Desember Insya Allah bulan Juni Kita sudah berangkat Insya Allah Ya Juni, Juli Jadi tinggal Menghitung bulan ini Kita kurang lebih 6 bulan lagi Sudah Berangkat ke tanah suci Makanya setiap bulan Setiap tanggal 10 ini Kita Memberikan manasib Secara rutin Dan nanti Ramadan itu Kita akan Manasib lagi Dan akan Lebih-lebih gencar lagi Diulang Diulang Dan diulang Makanya Jama haji Tidak boleh bosan Ustaz Saya dengar Manasib disana Ini yang dibahas Manasib disitu Ini lagi yang dibahas Manasib disini Ini lagi yang dibahas Kenapa itu Itu terus Ya jawabannya sederhana Karena yang didatangi Itu-itu terus Yang dilakukan Itu-itu terus Ya jadi Rukulnya itu-itu Syaratnya itu-itu Wajibnya itu-itu Jadi Tidak bisa kita Rubah-rubah Tempat Ukupnya Di Arofa Tawaknya Di Ka'bah Sainya Sapa Maruah Jadi Kalau Manasibnya Itu-itu terus Dimana saja Dengar Manasib Itu lagi yang dibahas Karena memang Yang dilakukan Pada setiap musim haji Itu-itu terus Nah yang itu-itu terus Itu namanya Fikki Sudah tidak bisa lagi Ditawar-tawar Ustaz Kalau saya Tujuh kali Bolak-balik Kalau saya sakit Boleh gak Stay-nya saja Oh tidak bisa Kalau tidak bisa Jalan sendiri Dikasih jalan Didorong pakai Kursi roda Jadi Tidak bisa dikurangi Itu namanya Fikki Aturannya sudah begitu Kenapa Menasib diulang-ulang terus Karena kita mau Meningkatkan Nilai Dari Ibadah Haji Yang kita lakukan Kalau bicara Fikki Sah Tidak sah Sah Atau batal Tapi kalau Nilainya Nah Itu kita yang bikin Kita yang atur Bagaimana Selama menunaikan Ibadah haji Sabarnya Seperti apa Ikhlasnya Seperti apa Tawaduknya Seperti apa Ketaatannya Seperti apa Dan nanti Setelah pulang Ke tanah air Seperti apa Jangan sampai Seperti Pepata Inggris Yang mengatakan Iyan lao Iyan lisu Apa itu artinya Bahasa Inggris ini Dia tonji yang berangkat Dia tonji yang pulang Berangkat Sombong Pulang Malah tambah sombong Berangkat Kikir Pulang Semakin kikir Berangkat Tinggi hati Pulang Semakin Menggunungi Itu tinggi hatinya Berarti Tidak ada perubahan Padahal yang diharapkan Adalah Nilai Dari Ibadah haji Itu Ada Peningkatan Dari Nilai rendah Ke Nilai yang Semakin Tinggi Dan inilah Yang Patria wisata Selalu Kita Bernilai Untuk Untuk Apa Bolak Balai Umroh Tiap Tahun Pilih Haji Tapi Tidak ada Perubahan Sebelum Berangkat Haji Malah Pergi Ke Masjid Pulang Dari Haji Malah Takkal Tidak Muncul Di Masjid Berarti Boleh Jadi Hajinya Sah Tapi Tidak Bernilai Nah Bapak Ibu Duyufur Rahman Tamu Tamu Allah Yang InsyaAllah Dimuliakan Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Program Haji Dari Kita Patria wisata Itu Adalah Haji Tamat Tuk Dari Makassar Dari Lampung Dari Samarinda Dari Kendari Dari Seluruh Indonesia Ke Jakarta Jakarta Kemudian Terbang Kita Nanti Langsung Madinah Jadi Langsung Masuk Madinah Hotelnya Di Madinah Selama Sekitar Delapan Hari Atau Tujuh Hari Dari Madinah Kemudian Masuk Ke Mekah Ini Sudah Disinggung Pertemuan Yang Lalu Dari Madinah Mandi Sulat Ikhram Untuk Menunaikan Ibadah Umrah Setelah Tinggalkan Madinah Pakaian Nerang Sampai Di Mekah Kita Umrah Selesai Umrah Ya Nanti Dijelaskan Sudah Disampaikan Cara Tawaknya Cara Sainya Selesai Itu Cukur Pulang Pulang Hotel Dan Ganti Pakaian Biasa Berapa Lama Kita Di Hotel Sembilan Hari Ya Jadi Bapak Ibu Sudah Bisa Dibayangkan Sembilan Hari Kita Di Hotel Di Mekah Hotelnya Dekat Dekat Dengan Masjidil Haram Nyambung Jadi Lima Waktu Solat Itu Kita Pakai Di Mekah Lima Kali Kali Sembilan Empat Lima Kali Kita Solat Di Masjidil Haram Jadi Masya Allah Luar biasa Satu kali Kita Solat Di Masjidil Haram Itu Seratus Ribu Kali Di Indonesia Baru Sama Selama Disitu Nanti Pada Tanggal Empat Atau Lima Zul Hijah Tanggal Lima Zul Hijah Kita Tinggalkan Hotel Di Mekah Ini Untuk Persiapan Wukuf Di Arofa Kenapa Cepat Sekali Pertama Kontra Hotel Sudah Habis Sudah Cukup Sekali Itu Lama Kita Sembilan Hari Yang Kedua Kita Masuk Karantina Jadi Bukan Cuma Corona Yang Dikarantina Orang Mau Wukuf Kita Karantina Kita Keluar Tinggalkan Mekah Menuju Ke Sebuah Apartemen Saya Saya Bahasakan Ini Tempat Yang Paling Istimewa Kita Tinggal Disitu Satu Apartemen Kelasnya Hotel Kalau Di Indonesia Kira-kira Hotelnya Bintang 2 Atau Bintang 3 Kita Tinggal Disitu Seluruh Jamaah Haji Plus Itu Tinggalkan Mekah Dan Keluar Masuk Ke Hotel Transit Namanya Sampai Tanggal 8 Zulhijjah Malam Sore Atau 9 Zulhijjah Dinihari Subuh Hari Nah Jadi Kita Disitu Selama Tanggal 5 6 7 8 4 Sampai 5 Hari Kita Disitu Apa Yang Kita Lakukan Di Rumah Transik Bapak Ibu Jadi Ini Harus Sampaikan Jangan Sampai Ustaz Kenapa Hotelnya Begini Ya Memang Aturan Pemerintah Saudi Dan Ini Dari Segi Kualitas Ini Jauh Lebih Hebat Karena Sebelum Masuk Haji Ingat Haji Kita Itu Di Arafah Al Hajju Arafah Haji Itu Di Arafah Wukuh Itu Punca Haji Sebelum Menuju Ke Punca Kita Harus Karantina Jamaah Satu Mengendalikan Kondisi Pisik Jamaah Bayangkan 7 Hari Kita Di Madinah 7 Hari Di Madinah Dengan Mengejar Waktu Hotel Masjid Hotel Masjid Dengan Cuaca Yang Sangat Panas Kemudian 9 hari Di Mekah Cuaca Juga Juga Panas Hotel Masjid Hotel Masjid Belanja Sudah Macam Macam Keliling Itu Satu Hari Kita Bisa Menempu Berapa 10 Kilometer Kalau Madinah Tidak Istirahat Mekah Juga Tidak Istirahat Langsung Masuk Arafah Wukuh Bisa Dibayangkan Banyak Yang Drop Terutama Yang Umurnya Sudah 60 70 Tahun Sehingga Kebijaksanaan Pemerintah Saudi Dan kita Patuhi Alhamdulillah Kita keluar Dari hotel Di Mekah Kemudian Istirahat Di Tempat Transit Kita Di daerah Aziziyah Nah Kita disitu Istirahat Selama Berapa hari 4 sampai 5 hari Nah Apa yang dilakukan Disana Pertama Tidak Ada Lagi Alasan Tidak Ada Lagi Izin Seluruh Jamaah Untuk Pergi Ke Masjidil Haram Karena Tanggal 5 Zulhijjah Sampai Tanggal 6 Zulhijjah Itu Mekah Puncak Puncaknya Padat Lagi Sangat Padat Karena Kita Tarik Jamaah Kita Tarik Masuk Ke Hotel Transit Jadi Disitu Istirahat Full Solatnya Di hotel Kita Ada Musolah Solatnya Luas Disitu Solatnya Di hotel Makan Minum Kita Sudah Siapkan Dengan Menu Asli Indonesia Enak Nikmat Luar Biasa Tidak Boleh Keluar Jauh Jalan Jalan Kita Biasa Sampaikan Jamaah Kalau Ada Yang Pergi Masjidil Haram Hilang Kita Tidak Cari Bagaimana Ukupnya Sampai Jumpa Tahun Depan Siapa Suruh Berangkat Itu Supaya Jamaah Disiplin Jadi Tetap Disitu Dan Suasana Yang Paling Dirindukan Oleh Jamaah Sesudah Pulang Ke Tanah Air Bukan Suasana Di Mekah Bukan Suasana Di Madinah Tetapi Suasana Di Rumah Transi Karena Disitu Satu Kamar Ada Yang Berlima Satu Kamar Ada Yang Berenam Ada Yang Berdehapan Yang Kamar Luas Ya Kayak Bangsal Kita Disitu Makan Sama Sama Ngobrol Sama Sama Bayangkan Tujuh hari Di Madinah Sembilan Hari Di Mekah Enam Belas Hari Itu Tidak Baku Kenal Karena Hotel Maski Kamar Hotel Kamar Maski Itu Saja Begitu Sampai Di rumah Transit Tidak 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 Lagi Orang Tinggal Di Kamarnya Pagi Sudah Nomkron Di Depan Hotel Transit Bercanda Berzikir Apa Lagi Dilakukan Di Sana Pengajian Setiap Selesai Sholat Kecuali Sholat Isha Jadi Empat Kali Sehari Sudah Duhur Ada Cerama Sudah Asar Ada Cerama Sudah Sudah Subuh Ada Cerama Sudah Maghrib Ada Cerama Sampai Isha Isha Santak Malam Jadi Bayangkan Selama Lima Hari Kita Di rumah Transit Atau Empat Hari Empat Kali Cerama Satu Hari Dua Puluh Kali Cerama Kita Gemble Insya Allah Kalau panjang Umur Kami Saya Asar Tamanggong Dengan Ustaz Dimas Mariono Itu Bergantian Jadi Saya Duhur Ustaz Mariono Asar Saya Maghrib Ustaz Mariono Subuh Begitu Tiap Hari Kita Berganti Jadi Diingatkan Lagi Apa-apa Yang Perlu Dilakukan Selama Wuku Selama Melontar Jumrah Selama Mabik Dimina Termasuk Bekal-bekal Yang Akan Dibawa Untuk Pulang Nanti Kalau Sampai Di tanah Air Bagaimana Nilai Hajinya Jadi Training Yang Luar Biasa Makanya Saya Katakan Tempat Itulah Yang Sangat Dirindukan Oleh Jamaah Haji Setelah Pulang Ke Indonesia Hampir Saya Sudah 10 tahun Bersama Patria Wisata Ketemu Ketemu Dengan Jamaah Di mana Jamaah Haji Alumni Patria Setiap Ketemu Ustaz Sulit Saya Lupakan Itu Kejadian Empat Hari Di rumah Transik Disitu Disitulah Kita Menemukan Jati Diri Kita Kita Sudah Siapkan Kurikulum Kalau Saya Sebut Materi Caramane Ini Wah Ini Bocor Soal Yang Jelas Kita Kami Berdua Sudah Susun Kurikulumnya Materinya Apa Dan Materinya Itu Adalah Mualanya Materi Anti Teror Kenapa Materi Anti Teror Karena Nanti Begitu Masuk Arofa Itu Kita Diteror Teror 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 Apa Begitu Masuk Arofa Luar Biasa Padat Masuk Diminat Lebih Gila Teror Mental Makanya Kita Siapkan Nanti Di Di Rumah Transit Itu Itu Materinya Adalah Materi Anti Teror Bagaimana Menenamkan Kesabaran Keikhlasan Mau Mengerti Orang Lain Memahami Orang Lain Kalau Selama Ini Mau Dipahami Hotel AC Tidak Dingin Telepon Petugas Diperbaiki WC Nya Mampet Telepon Petugas Dikerjakan Makanannya Kurang Enak Lapor Petugas Diperbaiki Lagi Layanan Tapi Di Arofa Di Mina Kita Belajar Bukan Untuk Dipahami Orang Tapi Kita Akan Diajar Oleh Keadaan Untuk Memahami Orang Lain Disitu Nanti Di Transit Jadi Di Transit Kita Lebih Banyak Ngaji Zikir Doa Sholat Sholat Sunnah Plus Cerama Agama Diskusi Agama Saya Itu Kalau Cerita Hotel Transit Bapak Ibu Itu Sudah Kebelet Mau Kembali Merasakan Padahal Fasilitasnya Bukan Fasilitas Hotel Tapi Itulah Tempat Yang Paling Mengesikkan Disitu Kita Akan Berbau Ternyata Pak Ini Begini 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 Kita Akan Saling Mengenal Itu Antara Lain Persiapan Kita Selama Empat Atau Lima Hari Kemudian Nanti Pada Hari Terakhir Di Transit Sebelum Kita Tinggalkan Hotel Transit Itu Apartemen Menuju Ke Aropa Nanti Ada Bimbingan Menasib Terakhir Kemudian Waktu kita Mau berangkat Ini Tidak Bisa Dipastikan Apakah kita Berangkat Habis Makan Malam Atau Kita Berangkat Habis Sholat Subuh Atau Atau Kita Solat Subuh Di Sana Atau Kita Berangkat Tanggal 8 Menuju Ke Mina Ini Dilihat Kondisi Terakhir Kita Siapkan Semua Opsi Boleh Kita Berangkat Jam 10 Malam Boleh Kita Berangkat Habis Solat Subuh Boleh Kita Berangkat Jam 3 Subuh Boleh Kita Langsung Ke Arofa Atau Bisa Kita Mabit Di Mina Yang Mana Opsi Dilihat Perkembangan Terakhir Seperti 2 Atau 3 Tahun Yang Lalu Kalau Tidak Salah Kita Sudah Rencanakan Kita Akan Berangkat Selesai Makan Malam Tanggal 8 Zulhica Besoknya Wukuk Malamnya Tanggal 8 Kita Tanggal 9 Malam Itu Kita Berangkat Habis Makan Malam Sementara Kita Bersiap Siap Hujan Turun Sangat Deras Sampai Banyak Tenda-tenda Di Arofa Yang Terbongkar Ada Yang Terbang Di bawah Angin Banjir Karena Di sana Kan Tanahnya Padat Batu Begitu Hujan Keras Langsung Tergenap Tapi Dengan Cepat Juga Kering Mengalir Akhirnya Kita Putuskan Kita Nginap Kembali Di hotel Di transit Dan Kita Berangkatnya Subuh Hari Alhamdulillah Jadi Rencana A Tidak Jalan Rencana B Yang Jalan Kita Siapkan Planning A Planning B Planning C Planning D Yang Kita Lakukan Persiapan Ibadahnya Pertama Mandi Mandi Sunat Ihram Mandi Sunat Ihram Ingat Sama Waktu Kita Berangkat Dari Madinah Merejukan Mekah Mandi Sunat Ihram Sengaja Saya Mandi Sunat Ihram Karena Allah Jadi Kita Mandi Mau Keramas Boleh Mau Tidak Keramas Boleh Kalau Laki Laki Keramas Kita Mandi Sunat Ihram Kemudian Sesudah Mandi Tidak Langsung Pakaian Dibersihkan Semuanya Potong Kuku Kumis Jenggo Dirapikan Jadi Kita Itu Kemudian Kita Siap Siap Ini Kita Siap Siap Kemudian Bagi Yang Berkurban Tentu Tidak Memotong Jadi Bagi Yang Berkurban Dia Membiarkan Tidak Ada Yang Dipotong Mulai Satu Dhul Hijjah Sampai Selesai Berkurban Sesudah Mandi Sunat Ihram Kita Memakai Pakaian Ihram Pakaian Ihram Sudah Di Kursus Nanti Juga Di Rumah Transit Di Kursus Di Madinah Di Kursus Lagi Pakaian Ihram Sebelum Ke Arofa Satu Hari Sebelumnya Di Kursus Lagi Bayangkan Pembimbing Agama Itu Banyak Saya Ustadz Mariono Pak Direktur Utama Sediri Ini Pembimbing Agama Spesial Ini Pak Haji Faisal Ibrahim Kemudian Gaid 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 Kita Kita Pakai Empat Sampai Lima Gaid Jadi Banyak Yang Mendamping Kita Dokter Juga Ada Dokter Nya Ada Dua Orang Ustadz Nya Dua Orang Gaid Nya Empat Sampai Lima Orang Jadi Penanggung Jawabnya Satu Orang Maka Luar Biasa Ini Dari Tiga Sampai Empat Bes Empat Bes Jamaah Patria Wisata Hampir 200 Orang Pakai Pakai Nihram Sudah Pakai Pakai Nihram Pakai Disunatkan Memakai Wagi Wami Sebelum Bermiat Karena Kita Haji Tamattu Pakai Wagi Wami Ini Sebelum Bermiat Kemudian Sholat Sunat Ihram Sholat Sunat Ihram Jadi Dimana Sholat Sunat Ihram Di Musallah Yang Kita Siapkan Di Rumah Transip Itu Sengaja Saya Sholat Sunat Ihram Dua Rakaat Karena Allah Usalli Sunat Ihram Rakaat Ini Lillahi Ta'ala Sholat Sunat Ihram Ini sudah Pakaian Ihram ini Sholat Sunat Ihram Sesudah Sholat Sunat Ihram Barulah Kita Siap-siap Untuk Berniat Ihram Berniat Niat Niatnya Adalah Haji Ini Harus Hati-hati Super 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 Hati-hati Karena Ini Persoalan Ibadah Sekali Seumur Hidup Haji Berikutnya Sudah Sunat Sekali Setahun Kalau Umrah Salah Sekarang Besok Bisa Ganti Umrah Tapi Haji Tidak Haji Tahun Ini Salah Mengulang Tahun Depan Berangkatnya Menunggu 6-7 Tahun 25-40 Tahun Jadi Tak boleh Main-main Perbaiki Sebelum Kita Berniat Ini Sesudah Salah Sunat Sebelum Berniat Bacalah Istighfar Astagfirullahal Abim Baca Istighfar Mohon Ambu Sudah Itu Ingat Doakan Kedua Orang Tua Kita Kita Bisa Ada Di Situ Itu Karena Orang Tua Kita Yang Mendoakan Sejak Kecil Mungkin Waktu Kita Diayun Sambil Diayun Orang Tua Kita Ya Allah Kalau Saya Tidak Melihat Tanah Suci Tidak Apa-apa Tapi Anakku Ya Allah Jangan Ku Ambil Nyawanya Sebelum Dia Menunaikan Ibadah Haji Ternyata Tahun Ini Doanya Orang Tua Kita Sudah Dikabulkan Makanya Doakan Orang Tua Kalau Yang Istri Suaminya Ada Di Tanah Air Teleponlah Suaminya Pak Saya Sudah Mau Sorat Ikhram Saya Sudah Mau Nia Rilakan Ya Ridoi Saya Maafkan Kesalahan Saya Suami Istrinya Di Tanah Air Teleponlah Istrinya Bu Ikhlas Ya Maafkan Kalau Ada Kesalahanku Orang Tuanya Masih Teleponlah Orang Tuanya Baru Mantap Enak Perasaan Kita Berniat Untuk Haji Nawaitul Hajja Wa Ahram Tubihi Lillahi Ta'ala Nawaitul Hajja Wa Ahram Tubihi Lillahi Ta'ala Sengaja Saya Berihram Untuk Haji Karena Allah Ingat Begitu Sudah Jatuh Niat Berlaku Larangan Larangan Ihram Tak Boleh Lagi Pakai Minyak Minyak Wadi Tak Boleh Gunting Kuku Rambut Kumis Jenggot Tak Boleh Lagi Memetik Daun Daunan Di Arafah Hati-hati Banyak Daun Daunan Kemudian Tak Boleh Lagi Pakai Pakai Yang Berjahit Tak Boleh Tutup Kepala Bagi Laki-laki Tak Boleh Tutup Muka Bagi Perempuan Kemudian Sudah itu Kita naik Ke bus Kita naik Ke bus Malah Ada juga Nanti kita Sampaikan Untuk hati-hatinya Sesudah sholat Belum berniat Dimana niatnya Nanti di bus Kita sama-sama Tuntun Untuk Berniat Menulaikan Ibadah Haji Itu tanggal 8 Malam Zul Hijjah Lalu Dengan Bus Masing-masing Membaca Kalimat-kalimat Talbiah Untuk Berangkat Menuju Ke Arofa Atau Mina Opsinya Dilihat Dari Kondisi Terakhir Selamat Di bus Kita Banyak Membaca Talbiah Kalau baca itu Pasti terharu Apa itu Setelahnya Geregetan Jemaah sekalian Mau sekali lagi Enak Berpakaian Ihram Di atas Bus Ini Puluhan Ratusan Ribu Bus Dari Segala Penjuru Kota Mekah Menuju Ke satu Titik Yaitu Padang Arofa Bagaimana Di Arofa Keadaannya Arofa Berapa Lama Di Arofa Apa Yang akan Kita Lakukan Di Arofa Sampai Kapan Tinggalkan Arofa Jangan Kemana Kita Lanjutkan Pembahasannya Tanggal Sepuluh Januari Yang akan Datang Bersama Ustaz Bambang Atau Ustaz Mariola Mudah-mudahan Manasik Singkat ini Sistematis Ada Mampatnya Teruslah Kita Belajar Terus Kita Latihan Terus Bertanya Kepada Sudara-sudara kita Yang pulang Haji Jaga Fisiknya Jaga Jiwanya Jaga Pikirannya Mudah-mudahan Kita Sehat Jasmani Sehat Rohani Dan Pada Waktunya Insyaallah Tahun 2021 Ini Juni Kita Sudah Siap-siap Untuk Berangkat Menunaikan Ibadah Haji Bersama Saudi Patria Wisata Semoga Ada Mampatnya Sekali Berhaji Bernilai Saya As-Harta Manggung Manusia Biasa Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wallahul Muwafiq Ila Akhamit Tarih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh